Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Juga melanjutkan kemenangan ya Tapi ada kabar sedih buat gue karena Urawa Reds kemarin kalah Di YVC, apa? Levy & Cup ya? Apa kemarin mas? Ya karena gue baru nanti baju bagus Itu keren, ya gak ngaruh sih gak ngasihin duit ya Jelly Cup Jelly Cup ya, itu kemarin kalah kan Artinya Urawa juga kemarin wajar ketika dia Habis capek-capek di piala kaya gitu Ketemu juga Fissel Kobe secara Apa, kepadatan, secara Samina Ya gak bisa menjadi penjegal buat si Kobe kan kemarin Iya, yang walaupun di atas kertas Waktu kalkulasinya kita pikir Ini salah satu tim yang bakal bisa menghadang dia lah ya Tapi ya ternyata Urawa gak se-stabil itu Sampai di gol setengah lapangan itu kan Siapa si Yuya Osaka ya siapa? Di Marko Bukan Di Marko Di Marko tadi keren itu 56 meter Sampai si pelatihnya bilang ini perjudian kita kan Untuk menghadapi Ya kita pengen menang gitu kan Artinya ini menunjukkan Fissel Kobe sekarang udah selangkah lagi Karena lawannya gak terlalu berat di akhir kan Iya tapi kan abis itu dia kalah kan Di pertandingan yang setelah itu dia kalah Hah? Abis Urawa kalah? Bukan yang abis siapa sih dia kalahnya tuh? Sebentar-sebentar Sebelum Urawa dong kalahnya Sebelum-sebelum Sebelum Urawa kalah kan Sebelum Urawa yang kita pikir mereka bakal menang Oh sorry seri Seri-seri Masyonan Belmar Tadi kita pikir di atas kertas bakalan menang Makanya beda dua poin itu kan Iya dari empat poin beda dua poin Betul Tapi yang dua tim yang mereka lawan Salah satu Nagoya Yang gue bilang kan sejak Sejak kelihatan lima pertandingan terakhirnya Fissel Itu kemungkinan terjegalnya Fissel ada Tapi yang gue sebut yang bisa ngejegal tuh Salah satunya Urawa Salah satunya Nagoya Ini akan mereka ketemuin besok nih Sama Gamba Osaka terakhir ketika lawan dia Di kandang Gamba tuh juga Berpotensi juga untuk bisa ngejegal dia gitu Tapi ternyata mereka menang lawan Lawan Urawa Tapi lawan Sonan mereka justru imbang Jadi masih gak sekonsisten itu Fissel Kobe juga Yang tadinya gue pikir mereka bisa kalah sama Yokohama Tapi mereka ternyata justru kalah Itu salah satu poin dimana gue Yang tadinya cukup yakin Mereka bisa menang di musim ini Bisa jadi juara di musim ini Kok akhirnya makin kesini gue makin agak 50-50 nih Dengan selisih dua poin Apakah mereka bisa manfaatin Kans yang bisa dibilang agak langka ini kan Maksudnya mereka gak pernah sestabil ini di Jelik Selalu lebih stabil Marinos di akhir-akhir bisa nyalip Atau Urawa di akhir-akhir bisa nyalip Nah ini kita disponsorin Jelik kok Gak dapat highlightnya gak boleh emang Boleh-boleh Ini gak diganti Jelik Sponsornya si Urawa kacang nih Kacang-kecil itu ya Siapa yang pencetak gol pertama di Jelik Siapa? Nah parah gak tau Gak anjing aja Tidak ada trivia menyebab banget Enggak gue tau Apaan Henny Meier Hah? Henny Meier itu pencetak gol pertama di Jelik Tahun berapa tuh Coach? Di 30 tahun lalu umur 30 tahun keles Ya kan 30 tahun lalu Dimana? Kroningen terus ke Jepang dia Dimana? Gak tau lah Gak penting amat dia main dimana Gak kira dia tau bang ya 30 tahun lalu gue masih 5 tahun Si 6 tahun Sekarang awannya 30 tahun Gue masih 6 tahun Gue cuma mau nonton bola juga Ya gue kasih tau loh Ini inilah ilmu yang gak bisa dibeli ya Oke Dulu eranya si Kazumiura kak Masih Yomi Riverdi dulu Kawasaki Verdi dulu Sekarang Yuranya udah umur berapa? 14 kan Gak tau lu kuat Gapas kertas Tapi lu ngeliat tadi 50-50 Apakah dari mental juaranya Karena dia tahun lalu juga juara Dan secara mental udah jadi disini Kalau gue sih Walaupun 50-50 Mungkin gue tambahin 1% Buat Fissel lah Maksudnya Ini momen yang langka buat mereka Something yang mereka build itu Akhirnya mencapai titiknya sekarang Dimana kemarin-kemarin Mereka sama sekali gak bisa dapet Gelar Tapi akhirnya mereka bisa Bisa sampai ke final Sampai ke Jauh lah Mereka bisa melangkah jauh Dan cukup stabil Ngebayar apa yang mereka Gagal ciptakan di musim-musim sebelumnya Ya tinggal 2 pertandingan Nothing to lose lah Mereka unggul 2 poin Paling gak Ya mereka harus ngalahin si Si Nagoya Nagoya di pertemuan pertama Bisa mereka kalahin Ketika main di kandang Nagoya Walaupun head-to-headnya Masih kalah sama Nagoya Nagoya sebelumnya juga imbang Dan 2 kali menang Lawan Fissel Tapi kalau gue lihat sekarang Dengan determinasi Untuk bisa menjadi juara Ya gue sih Tetap megang dan pengen ya Fissel Kobe Yang menjadi juara Di satu sisi kan Lawannya si Yoko Hama Adalah Kyoto Sangga Yang juga berjuang Lepas diri zona degradasi Ini penting ya Ketika tim yang lagi pengen Berjuang lepas diri zona degradasi Udah kayak Orang dikejar anjing gitu Tidak bisa lompat pager Karena orang gak nyangka bisa lompat pager Karena dikejar anjing gitu Ordenalin Menurut lo Ketosangga bisa menjadi Suatu ganjelan ketika lagi Menghadapi Marina Swissoc Iya Bisa Bisa Sangat bisa Banyak juga kejutan terjadi Di akhir-akhir kompetisi Yang tadi lo bilang Tim-tim yang terancam degradasi Ya gak cuman di J-League doang ya Maksudnya di semua liga kan Bisa kayak gitu ya Kita lihat Berapa kali Everton musim lalu Makanya sekarang dijatuhin Di 10 poin Biar langsung degradasi sekalian Bisa Bisa Menciptakan something yang Out of Yang inilah Di luar logika gitu Kyoto punya kemampuan Untuk melakukan itu Tapi ya Gue ngeliat Yoko Hama Mentalitinya masih ada Ya mungkin ujung-ujungnya Mereka kan bisa menang Di 2 pertandingan ini Tapi Vizal Kobe-nya pun Bisa menang juga Di 2 pertandingan terakhir Itu dari J-League-nya Kita ke J-2-nya Dimana Sudah ada 2 J-2 juga J-4-nya kalian Atau Atau mau nyanyi J-4-nya kita Kalau dari 2 tim promosi Yang sudah memastikan diri Adalah Makida Zelfia Dan Jubilo Iwata Ini nama Jubilo Iwata Kan santer banget Karena ini tim lama Yang juga sudah punya Historical Di bawahnya Di bawahnya Arhan Belum sampai promosi kan Yang gak ngaruh juga Dia gak pernah main Lay off Tapi kalau Milihat sekarang Jubilo dan juga Makida Jubilo lah Ini kan tim yang Dulu punya historical Yang cukup panjang Di J-League Mereka punya kekuatan gak Untuk bisa bersaing di J-League Karena sekarang Sekarang pemain-pemainnya Udah bukan pemain yang Banyak dari langganan Timnas Atau pemain-pemain asingnya Pun juga gak bagus gitu kan Iya Dulu Dulu ya Materi belak Pemain belakangnya Pemain Timnas Pemain tengahnya juga Timnas Depannya juga strikernya Gona Kayama Juga pemain Timnas Cukup lama kan Wuh Nakayama tuh Jago tuh Iya Itu kan Tim yang dulu Terkenal bertabut bintang Dulu Funding dari Yamaha Cukup besar Sehingga mereka bisa Membeli pemain-pemain Yang kualitasnya Juga di atas Wah sekarang udah Di fundingnya sama Kumaha Bukan yang lain lagi Kumaha tuh Makanya Downgrade Sembarangan Ya jadi gue Gak ngeliat tim ini Punya kekuatan yang sama Untuk bersaing di papan atas ya Kan udah berapa tahun Mereka juga selalu Di papan tengah Papan tengah Sampai akhirnya Degradasi di musim kemarin Cuman ya Gue ngeliat tim ini Punya history yang cukup panjang Makanya kenapa mereka bisa Langsung bounce back Promosi lagi Satunya lagi kan Simitsu S Pulse juga Itu juga dua tim Dari prefecture yang sama Dari Sisuoka Dua tim yang memang Kuat banget Di Jepang history nya Punya Apa Kayak Kampung Brazil nya lah Disitu Makanya banyak pemain-pain Brazil Yang tampil di Di Sisuoka Di Simitsu S Pulse ini Jadi gue Gue liat Dua tim ini Jubilo udah naik Yang akan menyusul Kalau menurut gue Kansinya lebih besar Simitsu S Pulse ya Dibandingkan Tokyo Verdi Tokyo Verdi Timnya Arhan Gak akan ini Gak akan Berat ya Masih belum Lebih tinggi lah Kualitas kita Ya kita lihat lah Nanti apakah benar Simitsu S Pulse Atau Tokyo Verdi Yang akan menemani Jubilo Ataupun juga Dari Maki Desilvia Yang akan promosi Ke Jelik sana Betul sekali Dan juga berarti Saya mau ingetin lagi Jangan lupa Akan ada The Juara Gold Match Antara Rafi Ahmad Dan Taufik Hidayat Tanggal 29 November Dan ada Podcaster Match Antara Podcast Ancur Versus Podcast Agak lain Terus juga ada Family Match Ibnu Jamil Ririn Ekawati Versus Judika Duma Ada juga Charity Match Antara Gading Martin dan Pak Michael Versus Pak Wandi Dan CEO Sampai ada juga Jebret Versus Vindes Jili Tua Wow Buruan makanya Kalian beli tiketnya Karena sekarang Masih dalam Masa pre-sale ya Yang Gold Kategori Gold Pre-sale Udah sold out Jadi sekarang Masih ada yang Kategori Silver Kategori Silver Nah jadi tinggal klik aja Link di deskripsi Atau kalian juga bisa Pin comment Terima kasih semuanya Terima kasih Awide Sarimande Kita ketemu lagi Rabu Dadah Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.